Jangan lupa, Pemilihan Legislatif dan Presiden 2019 Pemilu Serentak dilaksanakan pada hari Rabu 17 April 2019 Goal put, bukan solusi Ayo memilih pemimpin Satu hari memilih menentukan 5 tahun nasib rakyat Pada saat pemilihan, terdapat 5 buah kertas pemilihan Buka kertas warna kuning, fokus di PDI Perjuangan Coblos nomor 5, Dr. Andes Yosef Umar Hadi, MSIMA Pilih yang pasti-pasti aja deh, nomor 5 ya Sudah terbukti selama 20 tahun loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera berita sekalian Saat ini saya sudah berkunjung ke Desa Panawang Lor, Kecamatan Sidong Saya berdiskusi dan berdialog dengan para kepala desa Ada Desa Panawang Lor, ada Desa Karakuni, Desa Sidong Lor, ada Panabangan dan Widuh Haji Beberapa desa lainnya belum sempat bertemu karena mendadak Dalam rangka melaksanakan tugas saya sebagai Kota Komisi 5 DPR RI Saya wajib untuk menyerap aspirasi di daerah, terutama di desa-desa ini Ini sangat strategis dan penting sekali Apa yang mereka sampaikan kepada saya itu memotivasi saya untuk berkunjung ke desa masing-masing Artinya untuk turun ke bawah dan melihat infrastruktur yang mereka usulkan Seperti Windu Haji Windu Haji itu adalah desa yang berada di perbatasan dengan guningan Yang letaknya berada di ketinggian Saya senang sekali mereka atau apa namanya, Pala Desa yang menyampaikan persoalan terkait dengan air bersih Air bersih masih pun disitu banyak dengan air tetapi kekurangan air bersih Nah ini kan saya sebagai Komisi 5 itu telinga saya langsung terbuka lebar dan itu harus segera diatasi Dan itu memang wilayah kerja saya, otoritas saya untuk mengusulkan supaya disitu segera disediakan air bersih Ini contohnya Nah persoalan air bersih ini tidak hanya di Windu Haji Windu Haji tetapi juga ada beberapa desa lainnya seperti Sedong Kidul, Karabuni juga Mungkin tidak terjamah atau tidak terjangkau oleh Kementerian PUPR Cipta Karya Malau kesempatan ini saya akan mengajak mereka Cipta Karya untuk bersama-sama melihat ke bawah Potensi untuk kita siapkan atau sediakan air bersih ini Itu penting untuk keperluan hidup masyarakat disini Kemudian yang kedua adalah persoalan terkait dengan jalan usaha tani Jadi banyak masyarakat disini atau para petani disini tidak didukung oleh sarana Prasarana jalan yang memadai Karena jalan-jalan yang memang ketika musim hujan itu hampir tidak mungkin bisa dilewati Ini juga menjadi usulan daripada para guru yang ada disini Dan yang lebih menarik lagi adalah Daerah sini memiliki satu obyek wisata yang sangat menarik Yaitu Situ Sedong Situ Sedong ini tahun 2007 pernah saya bantu untuk pemberukannya Tapi sekarang sudah terjadi pengandapan lagi Kedanggal lagi Ini adalah situ yang dibangun dari zaman Belanda Tentu kalau Belanda membangun sudah pernah pasti memiliki unsur strategis-strategis yang luar biasa Artinya cocok ke apa namanya Pasti akan sangat bermanfaat Jadi Ini mantan anggota DPRD Pak Raden Pana dan para kepala desa yang berada disitu Memusulkan supaya Pak Mohon itu diprevitalisasi lagi Dan dijadikan objek wisata tidak hanya untuk penampungan air Untuk edukasi tetapi untuk perikanan dan wisata Ya ini menjadi PR dan amanah saya Yang diberikan kepada saya untuk diperjuangkan lagi Dan saya akan datang kedua kalinya bersama dengan BPWS Untuk berdialog dengan masyarakat petani dan para kepala desa dan sama Apakah betul yang dipusulkan oleh Pak Bana ini Para petani memang menginginkan atau tidak Ini kita perlu cekin ke bawah Tapi saya kira iyalah Ya mungkin kalau Pak Bana memusulkan itu Petani tidak memusulkan Pasti itu berdasarkan masukan dari para petani Tetapi mungkin ada peluang lebih lanjut Karena saya pernah dengar Memerukan satu sodetan Supaya wadu itu selalu terisi air penuh Ketika musim kering terutama kemaru Jadi bisa dimanfaatkan juga untuk musim kemaru Dan saya terkejut dan saya markah ketika mendengar bahwa daerah sini Ada daerah pertanian yang bisa panen sampai tiga kali Ini luar biasa Apalagi kalau diperkuat dengan keberadaan air dan irigasi Maka bisa empat kali Ini tentu sebenarnya secara teknis pertanian mungkin Satunya untuk dipalawisakan Tapi intinya potensial luar biasa Selain itu juga masalah perumahan Masalah pemukiman Rutilahu atau BSPS Masih banyak daerah-daerah sini yang memusulkan Banyak rumah yang tidak layak ini Ini juga menjadi otoritas saya Dan saya akan perjuakan itu Insya Allah nanti 5 tahun ke depan Gak usah dipercaya lagi Masyarakat di sini saya akan selesaikan semuanya Yang terakhir sekali adalah Masalah longsornya sungai Cimanis Saya sedih sudah menyaksikan dengan mata kepala sendiri Bahwa daerah situ adalah daerah yang Erusinya cukup besar Sudah mengancam pemukiman dan jalan Oleh karena itu juga menjadi amaran bagi saya Untuk saya tunjungi nanti Dan kita usulkan untuk segera ditangani Demi keselamatan jiwa masyarakatnya Saya kira demikian ini hasil kunjungan saya Mudah-mudahan ini juga dilihat dan dibaca oleh Pak Metri Oleh masyarakat pada umumnya Meskipun saya wawancaranya di Baledesa Tetapi ceritanya sebenarnya backgroundnya lebih bagus Kalau itu ada sungainya, ada sawahnya, ada airnya Tapi nanti lain kali Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih